Tapi kami tetap berbeda sekarang kami tahu target kita juga Masterclass Strategi Sintayong Bikin Geger Publik Vietnam Tim TAS Indonesia U23 akan berhadapan dengan Vietnam U23 pada laga final piala AFF U23 pada malam nanti Kejiniusan Sintayong akan kembali diuji pasal lawan yang akan dihadapi merupakan busu bebuyutan yang datang sebagai juara bertahan Tentu sebagai penantang, skuad keruda muda harus mengeluarkan seluruh kemampuannya dengan semaksimal mungkin Dalam perjumpaan ini, salah satu media Vietnam menyoroti satu senjata utama Timnas U23 Indonesia dalam mencetak gol Yakni skema lemparan ke dalam Biasanya, aktor utama dalam skema ini adalah Pratama Arhan yang mengisi pospek kiri Namun di Timnas Kelompok Umur, Robby Darwish di plot Sintayong untuk melakukan tugas tersebut Senjata ini pun ampuh menumbangkan Thailand di partai semi-final kemarin Gol tersebut pun rupanya mendapatkan perhatian khusus dari salah satu media Vietnam, yakni Soha Mereka menganggap leparan ke dalam tersebut masih menjadi senjata mematikan milik skuad keruda muda Oleh sebab itulah, Soha berharap Vietnam diminta mewaspadai salah satu senjata mematikan Dan milik Indonesia tersebut Tidak hanya itu, senjata mematikan keruda muda ini pun juga turut menyedot perhatian dari pelatih Vietnam, Hwang Antwan Saat ditanya mengenai bagaimana cara meredam long throw tersebut, pelatih Vietnam itu tak mau banyak komentar Ya justru menyebutkan bahwa tim merah putih memiliki pelatih bagus sekali bersintayong Indonesia punya pelatih dan taktik yang bagus Para pemainnya sangat mengikuti taktik dari pelatih Vietnam juga mempersiapkan pertandingan ini Pertandingan di fase grup dan final sangatlah berbeda Vietnam juga berbeda dengan Thailand Kami punya peluang memenangkan turnamen 50-50 lawan Indonesia Ujar Hong Antwan Sementara itu untuk membendung gemuran Garuda Muda Menurut artikel yang ditulis oleh Sohado VN, Timnas Vietnam bakal membawa pasukan jenderal di partai final Sementara itu, final piala AFF sendiri pun akan menjadi partai ulangan semifinal SEA Games kemarin Dengan memori indah di SEA Games lalu, Timnas Indonesia pun berhasrat menggulangi pencapaiannya Dan kembali menggalahkan Vietnam Dalam pertandingan anti malam, Sintayong diprediksi akan menggunakan formasi awal 4-2-3-1 Yang mana di pos penjaga gawang, nama Hernando Aris Sutariadi tetap akan jadi pilihan Dan didampingi oleh empat back yakni Roby Darwiz, Mohamad Ferrari, Alfeandra Dewanga, dan Haikal Alhafiz Nantinya empat back itu akan dijaga oleh dua pemain yang mengisi double pivot Yakni Rifki Dwi Septiawan sebagai geladak bertahan Dan Arkan Fikri sebagai pengatur irama permainan Double pivot ini akan menopang Franky bisa di sektor sayap kanan Kemudian Beckham Putra sebagai pemain nomor 10 Dan Jim Kalisrayer sebagai wingar kiri Ketika pemain ini akan dipeluh sebagai pelayan Ramadhan Sananta yang menjadi target man Atau pemain nomor 9 di lini serang Kondisi terkini pemain cedera jelang partai final Timnas Indonesia akan menghadapi laga peti malam nanti Dimana karuda muda akan menantang sang juara bertahan Piala AFF U23 Vietnam Momen ini sekaligus menjadi peluang besar bagi Sintayong Untuk meraih trofi pertamanya bersama timnas Indonesia Kul Sintayong sendiri terus membuktikan kualitasnya Salah satunya saat timnas Indonesia U23 berhadapan dengan Thailand Di semifinal Piala AFF Sebab dengan kondisi yang serba terbatas Indonesia mampu meraih kemenangan 3-1 Keadaan kurang menguntungkan ini pun sepertinya belum ada titik terang Sebab timnas U23 Indonesia dipastikan kembali Tak akan tampil dengan full team di partai puncak nanti Setidaknya sejauh ini ada 4 pemain yang harus absen Di antaranya adalah Komang Tegu dan Titan Agung Yang memang dari awal sudah tidak bisa bermain Karena terbentur hukuman ALC Lalu Irfan Jauhari yang rupanya mengalami cedera cukup parah Bagas Kava yang menjadi pemain keempat timnas U23 Yang bakal absen melawan Vietnam Kabar ini sendiri diungkapkan langsung oleh pelatih timnas U23 Indonesia Sintayong Meski tidak mengungkapkan detail cedera yang dialami Bagas Hanya saja pelatih Asakura Selatan itu meragukan Bagas bisa bermain Melawan Golden Star Warriors Meski berangkat ke partai puncak dengan keadaan tidak sempurna Akan tetapi timnas Indonesia masih dinilai Bakal menyulitkan The Golden Star Warriors di partai final nanti Dalam hal ini Muhammad Ferrari Optimis bisa mengalahkan rival terberat timnas Indonesia di kawasan Asia Tenggara ini Back para si Jakarta itu tak peduli dengan performa Vietnam yang cukup impresif Usai mendekuk Malaysia dengan skor 4-1 Ferrari Optimis penampilan impresi timnas Indonesia juga dapat terlanjut di partai final nanti Wonder Kid timnas Indonesia jadi idola baru di Eropa Marcelino Ferdinand yang saat ini berkari di Eropa bersama dengan KMSK Denze Kini menjadi salah satu pemain muda potensial yang dimiliki oleh Indonesia Dan sampai saat ini, peraih titel pemain muda terbaik Liga 1 musim 2021 itu terus menunjukkan performanya yang terus meningkat Meski masih berusaha menembus skot utama Denze, belakangan Marcel diberi kesempatan untuk tampil di sejumlah laga pramusim Denze Dari 5 laga yang ia mainkan bersama klubnya di pramusim ini, Marcel berhasil menorehkan 2 gol dan 1 asis Melihat potensi pada diri Marcelino, keeper KMSK Denze pun menaruh harapan besar kepada dirinya Yakni dalam memperebutkan tiket promosi ke kasa tertinggi Liga Belgia Klub baru seragam orangnya itu pun yakin bahwa Ferdinand mampu mempertahankan performa terbaiknya di musim ini Saya yakin anak muda ini bisa mengubah nasib klub di musim ini Saat latihan bersama, ia sudah mampu tampil percaya diri dan sering berhadapan dengan saya satu lawan satu Tutur William Dottoit William Dottoit kerap berlatih bersama Marcelino Kipar asal Perancis itu melihat perkembangan pesat pada diri Ferdinand Kipar KMSK Denze itu pun juga berharap kehadiran Marcelino Ferdinand dapat membawa semangat baru Dan mengangkat performa para pemain KMSK Denze Rupanya kenakan performa Marcel di klub juga sejalan dengan eksistensinya Dimana Marcelino juga sempat mencuri perhatian dari para pendukung KMSK Denze di laga uji coba menghadapi WLC Dordrecht kemarin Bermain selama 45 menit dan dimainkan sejak menit pertama Marcel bermain lebih simpel, stylish dan juga efektif sepanjang laga Melihat performa Marcelino yang menunjukkan peningkatan sepanjang laga prambusim Supporter KMSK pun memberikan pujian pada mantan pemain para sebaya Surabaya tersebut Mereka kagum dengan penampilan dari Marcelino yang tiap kali ia diberi kesempatan selalu tampil penuh kejutan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!